Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan pagi ini, siang ini dan sadar sampai malam juga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa Teman-teman saya mohon maaf apabila dalam 1-3 hari ini saya belum bisa berkunjung atau membalas kehadirannya Karena saya habis pulang kampung dulu, ada keperluan keluarga Untuk itu saya mohon maaf kepada semuanya yang telah hadir ke channel saya apabila belum terbalaskan Nah ini suasana dalam perjalanan, saya mau pulang ke kampung halaman, ke kampung kelahiran Saya hanya sudah kangen, kangen udaranya, kangen suasananya, kangen segalanya Yang penting kita bisa bersyukur dimanapun kita berada, selalu bersyukur kepada yang Maha Kuasa Atas segala rizikinya, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita Saya lahir dulu emang di sebuah kampung ya Pasti semua orang juga merindukan apabila kita merantau dimana-mana Karena ada kemungkinan kita itu merantau itu bukan hanya sebentar ya Yang sudah menetap gitu seperti saya ya Punya anak, punya cucu dan sebagainya ya Punya saudara-saudara yang ditinggalkan di kampung halaman sehingga kerinduan itu pasti ada Ini disini ingin juga saya bicara masalah keluarga, masalah nama Ada nama kampung, contohnya ada nama anak, ada nama desa, ataupun nama hewan Atau nama apapun itu julukan-julukan yang telah diberikan Terutama misalnya nama anak, nama kita dikasih nama dari orang tua Itu sudah pasti nama yang terbaik menurut orang tua Masalah nama, misalnya namanya Agus Kalau Agus itu biasanya, kalau orang Sunda itu Agus itu bagus mungkin ya Bagus ya, bagus segalanya, bagus segala sesuatunya ya Terutamanya bagus itu kasep, ganteng, cakep gitu ya Kalau yang namanya Siti Rohmah, nah itu mungkin lebih ke masalah Nama islami, nama seorang muslim Karena ada nama Siti Khadijah, Siti Rohmah, dan Siti apa dalam masalah agama islamnya, dalam keislaman itu Semuanya pasti mengandung arti Kemudian nama kampung misalnya Ci Amis misalnya itu Ci itu berasal dari kata cair atau kata orang Sunda Amis itu manis Ya ada kemungkinan airnya manis atau airnya itu saking bagusnya, saking jernih Saking jernihnya, sehingga saking enaknya Ya pokoknya mah bening dan lain-lain itu dikasih nama Mungkin Ci Amis ini kemungkinan ya Ada kemungkinan sama juga pendapat masing-masing Ini pendapat saya sendiri Kembali lagi sedikit ke nama yang berhubungan atau berkaitan dengan agama ya Misalnya Abdullah, Siti Rohmah, Sa'diyah, Siti Khadijah Itu berkaitan dengan keluarga Nabi, istri Nabi, dan sebagainya ya Mudah-mudahan baik Dan nama orang misalnya nama jabatan guru misalnya Guru itu kalau orang Sunda Masuka bilang Guru, gurunya itu digugur, gurunya itu dan ditiru Jadi guru itu untuk digugur dan ditiru Maksudnya kalau kita dikasih apa Tugas harus dilaksanakan Yang baik-baiknya harus kita contoh Yang jalan-jalan yang gak usah Itu namanya guru ya Yang mudah-mudahan kita juga Yang diberi nama apapun Dikasih nama siapapun Oleh orang tua kita itu adalah Nama yang terbaik Nama yang paling baik Menurut orang tua kita Sebelum saya lanjutkan Mari kita simak dulu Sedikit nih perjalanan saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya lanjutkan kembali ya Obrolannya sedikit Apalagi yang namanya Muhammad itu Ya harus lebih bagus lagi Punya bukan hanya yang namanya seperti itu Punya kita semua Yang namanya apapun Yang punya nama apapun Itu harus sesuai dengan yang Orang tua kita harapkan Ya mudah-mudahan kita akan namanya juga manusia Mudah-mudahan kita ingat akan mengingat nama Yang diberikan orang tua itu pasti yang terbaik Walaupun kelihatannya menurut orang tua itu jelek Padahal maknanya menurut orang tua kita Semua itu mempunyai makna Nama apapun itu Untung itu Marilah kita bersyukur kepada Allah Yang telah memberikan segalanya Kepada kita semua ya Inilah segalanya Dalam perjalanan menuju kampung halaman Ya mudah-mudahan semuanya Suka Walaupun ya Alakadarnya Ya maklumlah Ya mohon maaf semuanya Ya mohon maaf kepada semuanya Kepada teman-teman semuanya Saya ucapkan terima kasih Terima kasih telah menyimak video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh